Oke, jadi harga laptop itu sekarang lagi naik gila-gilaan, tapi Huawei malah ngasih kita diskon besar-besaran. Jadi sebentar lagi kan Imlek atau tahun baru China, memang banyak orang Indonesia yang gak merayakan termasuk saya juga. Cuman akan ada banyak diskon besar-besaran di Imlek atau tahun baru China 2021 ini yang akan sayang banget kalau kita lewatkan. Sebenarnya 3 laptop yang ada di depan saya ini sudah pernah kita review sebelumnya, jadi di video kali ini kita tidak akan mereviewnya secara mendetail. Seperti biasanya kita akan meng-highlight beberapa fitur dan juga spesifikasinya aja. Kalau misalkan kalian pengen reviewnya secara mendetail, kalian bisa klik aja link deskripsi di bawah karena sebenarnya ketiga laptop ini sudah pernah kita review. Jadi fokus kita nanti bakalan ke promo dan juga bundling besar-besaran dari Huawei. Karena ketika brand lain itu harganya melambung tinggi karena saking langkanya, Huawei malah bisa kasih promo dan juga bundling yang sangat menarik. Tapi biasanya ya, kalau gak harganya naik barangnya abis. Jadi kalian cepet-cepetan aja ketika tahun baru China nanti kalian langsung beli. Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Dan pertama saya mau mengucapkan selamat tahun baru China buat teman-teman kita yang merayakannya dan yang gak merayakan. Ayo kita manfaatkan diskon besar-besaran tahun baru China di semua e-commerce. Kita awali dulu dari Huawei Matebook D15. Sebuah laptop dari Huawei yang masuk resmi ke Indonesia dengan harga yang paling murah diantara semua laptop Huawei. Yang dibanderol dengan harga Rp 8.699.000 atau kita anggap aja Rp 8,7 juta. Untuk sebuah laptop tipis dengan kelas Ultrabook dengan spesifikasi Ryzen 5 3500U. RAM-nya 8GB plus pake SSD 256GB. Menurut saya dengan harga Rp 8,7 juta harganya masih wajar lah ya. Kalau dibandingkan dengan harga laptop sekarang yang naiknya gila-gilaan. Saya larun aja sekarang bisa tembus sampai Rp 6 bahkan bisa sampai Rp 7 juta. Dan itu ada yang masih pake hard disk, panelnya masih Full HD TN bukan IPS. Jadi memang sekarang harganya gila-gilaan banget. Dan yang menarik Huawei Matebook D15 yang dibanderol Rp 8,7 juta ini sudah input dengan backpack dan juga most eksklusif dari Huawei. Kalau dulu seinget saya ketika Matebook D15 ini awal-awal launching gak ada bonus most. Kalau backpack kayaknya masih ada. Nah sekarang ada promo bundling yang lebih menarik, backpack dan juga most eksklusif dari Huawei. Walaupun masih pake Rp 3500U, tapi entah gimana caranya Huawei masih bisa membuat Rp 3500U di Matebook D15 lebih kerasa performanya ketimbang Rp 3500U di vendor lain. Untuk performanya bisa maksimal banget dengan skor senseband yang tinggi untuk sebuah Rp 3500U. Dan juga stabil, gak ada thermal throttling. Untuk main game casual seperti Dota 2 masih bisa running di atas 60fps. PUBG dengan settingan resolusi Full HD pun masih bisa di atas 30fps. Untuk sebuah laptop tipis yang tidak memiliki diskret grafikat, hanya pake IGP dari Vega 8 menurut saya kenceng banget. Lanjut ke bagian layar, walaupun Huawei Matebook D15 ini harganya paling murah di antara ketiga laptop yang ada di depan saya ini. Tapi dia memiliki dimensi layar yang paling besar dengan 15,6 inch. Resolusinya Full HD dengan panel IPS dengan 87% screen to body ratio. Ketiga framenya tipis, jadi walaupun dimensinya 15,6 inch terlihat compact seperti laptop 14 inch. Sayangnya karena dibuat tipis di ketiga sisinya, webcamnya jadi disembunyikan di keyboard. Yang secara teknis memang menurut saya keren banget sebuah webcam bisa disembunyikan di keyboard. Cuman menurut saya kalau secara fungsi agak kurang. Karena jarang orang suka menggunakan kamera dengan angle dari bawah. Karena kurang eye level jadi gak estetik gitu kalau digunakan untuk conference call atau meeting online. Untuk fitur lain, Huawei Matebook D15 sudah memiliki fingerprint yang menyatu dengan tombol power. Fitur security yang praktis banget karena hemat tempat dan bisa langsung digunakan ketika tombol powernya ditrigger. Untuk baterai memiliki kapasitas 42Wh. Dengan konektivitasnya ada Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5. Untuk portnya, di bagian kanan ada 2 buah USB Type-A 2.0 dan juga audio jack. Di bagian kiri ada USB-C yang juga berguna sebagai input power. Kemudian ada USB Type-A 3.0 dan ada HDMI. Lanjut ke laptop yang kedua yang namanya adalah Huawei Matebook D14. Sesuai dengan kode namanya D14. Berarti laptop ini memiliki dimensi 14 inch dengan resolusi Full HD. Panelnya IPS dengan 84% screen to body ratio. Untuk spesifikasi layarnya, selain dimensi, spesifikasinya sama dengan Huawei Matebook D15 tadi. Rasio kontrasnya ada di 800 banding 1 dengan kecerahan 250 nits dengan aspek rasio 16 banding 9. Yang beda adalah dari dapur pacunya. D14 yang masuk resmi ke Indonesia menggunakan Ryzen 7 3700U dengan boost clock sampai 4 GHz. Sementara Ryzen 5 3500U di D14 tadi 3,7 GHz. Kemudian untuk memori RAMnya 8 GB DDR4. Storage-nya 2 kali lebih besar ketimbang D15 dengan 512 GB SSD NVMe. IGB-nya pakai Vega 10 bawaan dari Ryzen 7, baterainya juga lebih besar ketimbang D15 dengan 56Wh. Jadi kalau secara spesifikasi jelas Huawei Matebook D14 spesifikasinya lebih tinggi. Makanya harganya lebih mahal ketimbang Huawei Matebook D15 walaupun D15 secara dimensi lebih besar. Dan untuk harganya dibanderol dengan harga 10.499.000 atau kita enggak saja 10.500.000. Jadi selisihnya dengan Huawei Matebook D15 sekitar 1,8 juta. Kalau secara performa dan data yang kita pakai adalah ScienceBank R15 sebenarnya tidak ada selisih performa yang signifikan dengan skornya sama-sama di kisaran 600an CB. Cuman Ryzen 7 bisa lebih stabil ketika kita stress loop sebanyak 10 kali. Hal ini juga sama ketika kita gunakan untuk bermain game PUBG dengan settingan yang sama. Resolusi Full HD, grafiknya mentok rata kiri atau very low. Secara fps rentangnya sama-sama sekitar 20-30 sampai 40an fps. Bedanya CPU load dari Ryzen 7 lebih kecil dan dia jarang banget drop fps. Kalau untuk fitur lain sama dengan D15 tadi. Kameranya ada di keyboard, fingerprintnya menyatu dengan tombol power, letaknya pun juga sama. Feel keyboardnya menurut saya juga sama, udah tactile, nyaman, ciri khas ultrabook banget lah. Feelnya enggak terlalu plastiki banget. Bedanya di D15 tidak ada backlit keyboardnya, sementara di D14 ada. Kalau secara build quality menurut saya sih sama karena bahan material yang dipakai juga sama-sama aluminium. Jadi ketika dipegang, feel aluminiumnya di D14 dan juga di D15 sama. Bedanya jelas adalah di bobot ya. Kalau misalkan Matebook D14 ini beratnya 1,38 kg karena secara dimensi keseluruhan 14 inch. Sementara Matebook D15 ini sekitar 1,6 kg. Kenapa lebih berat? Ya jelas karena dia dimensinya lebih besar 15,6 inch. Selisih 1,6 inch. Tapi kalau kita lihat dua-duanya, saya ngerasa agak aneh di Huawei Matebook D15. Karena layout keyboardnya sama dengan yang D14. Dan keyboardnya ini menurut saya nggak cocok kalau ditaruh di laptop 15,6 inch. Karena jadi terlalu banyak area yang kosong. Mungkin kalau dikasih keyboard full size lengkap dengan numpad yang each to each keyboard. Menurut saya Huawei Matebook D15 ini bakalan lebih oke lagi. Dan untuk Huawei Matebook D14, promo bundlingnya sama dengan D15. Jadi dengan harga 10.500.000 tadi, kalian akan mendapatkan backpack dan juga mouse eksklusif dari Huawei. Saya pun juga penasaran gimana memang bentuknya mouse eksklusif dari Huawei. Nanti kalau misalkan datang ya, saya akan kasih judul ketika Huawei bikin mouse. Gitu mungkin ya. Karena saya pribadi jarang pegang atau jarang lihat Huawei bikin mouse. Sekarang lanjut ke laptop yang ketiga. Yang bundlingnya ini paling gila di antara laptop yang saya sebutkan tadi. Namanya adalah Huawei Matebook X Pro. Dan untuk bundlingnya sampai 28 Februari nanti akan ada sleeve, kemudian ada docking. Dan juga ada Huawei MatePad T10s. MatePad atau sebuah tablet dari Huawei yang sudah menggunakan speaker Harman Kardon. Kemudian chipsetnya juga sudah pakai Kirin 710. Jadi beli laptop dapat tablet seharga 2,6 juta. Lumayan banget. Terus apa yang menarik dari Huawei Matebook X Pro? Pertama, kalau menurut saya yang paling menarik adalah layarnya. Karena layarnya sama sekali tidak umum digunakan di dunia perlaptopan. Dengan aspek rasionya 3 banding 2, resolusinya 3K, 3000 x 2000. Emang kalau digunakan untuk streaming jadinya agak aneh? Karena kebanyakan video akan memiliki format 16 banding 9 atau 21 banding 9. Jadi ketika dibutar di aspek rasionya 3 banding 2, akan ada bar hitam yang cukup tebal. Tapi kalau aspek rasionya 3 banding 2 ini kita gunakan untuk multitasking, akan kerasa nyaman banget. Karena window yang kebuka kerasa lebih besar. Ditambah lagi layar dari Huawei Matebook X Pro juga sudah touchscreen dengan frame yang tipis sampai 91% screen to body ratio. Kegiatan produktivitas jadi lebih lega dan lebih nyaman. Buat editing pun juga oke banget. Karena layarnya memiliki color gamut yang luas dengan 100% sRGB. Kemudian untuk spesifikasi lain sudah bisa dibilang kenceng banget untuk sebuah laptop yang memiliki bobot hanya 1,33 kg. Dengan ketebalan 1,46 cm. Dengan spesifikasinya pakai prosesor Intel Core i7-10510U. RAM-nya 16GB. Storage-nya 1TB dengan discrete grafikat Nvidia MX352GB. GDDR5. Untuk baterainya memiliki kapasitas 57,45Wh. Jujur aja saya belum pernah megang Huawei Matebook X Pro yang pakai SKU Intel Core i7-10510U. Dulu saya pernah review yang Intel Core i5 generasi ke-10. Yang ini pun juga pakai Intel Core i5. Jadi mungkin buat kalian yang pernah beli Huawei Matebook X Pro. Kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar gimana experience kalian ketika menggunakan Huawei Matebook X Pro. Kemudian untuk fitur andalan lain mungkin karena sama-sama membawa nama Matebook. Jadi ciri khasnya sama. Pertama tombol powernya sudah include dengan fingerprint dan webcamnya sudah ada di keyboard. Sama-sama pop up kalau misalkan kita tegan. Dari ketiganya ini. Cuman bedanya sebenarnya banyak banget. Dan yang paling saya suka bedanya adalah di speaker ya. Speakernya quad speaker yang dituning oleh Dolby Atmos. Dan menurut saya Matebook X Pro ini memiliki speaker yang imersi banget untuk sebuah laptop tipis dengan bobot hanya 1,33 kg. Untuk kualitas suaranya seperti ini. Nah, jadi untuk sebuah laptop tipis 1,46 cm, bobotnya 1,33 kg. Menurut saya suaranya imersif banget dengan quad speaker yang dituning oleh Dolby Atmos tadi. Sekarang kita bahas untuk harga dari Huawei Matebook X Pro ini. Karena selisihnya cukup jauh dengan Huawei Matebook D14 yang pakai Ryzen 7 3700U. Untuk harganya Rp 29.999.000 atau kita genapkan aja Rp 30 juta. Sementara D14 Rp 10.500.000. Jadi separuh lebih. Apakah perbedaannya hanya dari segi prosesor Ryzen 7, Intel Core i7? Kalau menurut saya, enggak sih ya. Karena ini RAM-nya 8GB. Untuk Matebook X Pro, RAM-nya 16GB dual channel. Storage-nya pun juga 2x lipat. 1TB SSD NVMe. Layarnya pun cukup jauh perbedaannya. Kalau ini tadi Full HD IPS, ini resolusinya 3000x2000 dengan panel LTPS. Atau singkatan dari Low Temperature PolySilicon, sebuah panel yang didebatkan dengan AMOLED. Karena kualitas layarnya lebih bagus dari IPS dengan PPI yang lebih padat. Dan temperaturnya juga lebih rendah. Jadi dari segi baterai lebih hemat karena enggak cepat panas. Dan dia pun juga sudah memiliki Color Game Mode yang luas, 100% sRGB. Kemudian perbedaan lain jelas dari namanya. Kalau ini kan Matebook D14, Matebook D15. Kalau ini Matebook X Pro. Nah biasanya brand manapun ya, kalau ada kata X aja, enggak pakai Pro. Itu biasanya harganya mahal. Ini ada kata X dan ada kata Pro. Jadi jauh lebih mahal. Karena double power gitu ya, X dan juga Pro. Jadi menurut saya kelasnya udah beda sih ya. Huawei Matebook X Pro ini udah kelasnya flagshipnya laptop di Huawei. Karena ada kata X dan juga kata Pro. Bukan untuk target market atau pengguna yang di BGS seperti saya, yang cari price to performance gitu. Udah beda lah kelasnya. Udah cari yang eksklusif, kemudian cari yang portabilitasnya bagus, kemudian cari gengsi juga. Apalagi kalau misalkan fansnya Huawei, mereka bakalan cari yang kelas notok jedoknya dari Huawei. Yang paling mahalnya Huawei. Jadi kelasnya udah disitu untuk Matebook X Pro ini. Karena memang kalau dipegang, feelnya itu bener-bener premium-an yang Matebook X Pro ini dibandingkan Matebook D14 dan juga D15. Dan seperti biasa, kalau Huawei bikin produk, pasti ada Huawei ekosistem yang menurut saya canggih banget ya. Yang namanya adalah Huawei Share. Dimana ada fitur One Hop, kita bisa pindah files dengan mudah. Hanya dengan menempelkan HP ke area NFC yang ada di bagian bawah keyboard. Kemudian juga ada fitur multi-screen collaboration yang berfungsi sebagai anggap aja HDMI capture tapi wireless ya karena tanpa kabel. Jadi apa yang ditampilkan di HP bisa kita tampilkan di laptop juga dengan running dual OS. Jadi ada Windows dan EMUI for desktop. Dan ekosistem yang namanya Huawei Share ini bisa kalian gunakan dengan mudah. Tapi perlu dicatat harus pakai HP Huawei yang EMUI-nya 10 ke atas. Kalau Honor itu Magic UI 3.0 ke atas. Jadi kalau misalkan kalian masih pakai Huawei dengan EMUI 9 mungkin update dulu biar bisa menikmati Huawei Share yang menurut saya canggih banget ini. Nah jadi itu tadi adalah 3 laptop dari Huawei. Ada D14, D15 dan juga Matebook X Pro yang akan didiskon besar-besaran di tahun baru Cina Imlek 2021 nanti. Dan juga Huawei nanti bakalan launching 1 produk lagi atau memasukkan laptop resmi ke Indonesia 1 lagi. Yang namanya adalah Matebook D14. Nah kalau D14 kan udah dibahas. Beda ya kalau D14 yang masuk resmi ke Indonesia itu adalah Ryzen 7 3700U yang udah masuk. Nah nanti akan ada lagi Huawei Matebook D14 dengan SKU Intel. Dengan spesifikasi lengkapnya Intel Core i5-10210U. RAM-nya 8GB DDR4. Storesnya 512GB SSD NVMe. Disk grafiknya NVIDIA MX250. Kapasitas baterainya 56Wh. Dan untuk harganya 11.500.000. Tapi ada bundlingnya. Pertama ada Windows 10 pre-installed itu jelas ya hampir semua laptop sekarang ada. Yang menarik lagi ada backpack dan juga mouse. Nah D14 yang ngeraisin tadi kan juga dapet gitu. Jadi selama periode promo dari tanggal 10 sampai 14 Februari. Kalian bisa mendapatkan limited gift berupa Huawei MatePad T8. Yang kalau misalkan kalian beli sendiri harganya sekitar 1,6 juta rupiah. Jadi kita anggap aja 11.500.000 dikurangi 1,6. Harganya cuma sekitar 9,9 untuk laptopnya. Dan di masa pandemi seperti ini dimana laptop langka harganya naik 9,9 juta. Apalagi kelasnya D14 yang pakai aluminium kelasnya Ultrabook seperti ini. Dengan backlit keyboard menurut saya sih masih oke banget. Untuk informasi lengkap mengenai promo dari Huawei ini kalian bisa langsung baca di kolom deskripsi. Oke lah jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru Imlek 2021 buat teman-teman yang merayakan. Semoga saya saja pengucapan saya gak salah ya. Gong si fatai. Semoga aja bener ya. Saya Niki Sita Budi and see you on the next video. Bye bye.